Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Yesus, kita sudah tiba di perbatasan, ini Indonesia, nanti masuk ke Timur Leste ya. Saudara-saudara, kami nggak jemu-jemu untuk memberitakan kabar-kabar yang baru ya. Ini kita lihat ada satu berita, di mana berapa orang ini, banyak sekali jumlah, tewas kurang lebih berapa? 45 satu hari ya, karena ini kita baru dapat berita ini, makanya langsung kita beritakan Saudara-saudara yang saya kasih, nanti kita baca aja di artikelnya, ini artikelnya, doakan terus gereja tanpa tembok seri pintu, semakin hari semakin maju, berkembang pesat, banyak jiwa-jiwa, dimenangkan buat Tuhan. Tuhan selalu jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yones 4, eh 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, Saudara-saudara yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas. Harusnya, Saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan, karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa, Jakaria 4 e 6. Dia memberikan roh yang gagah perkasa, ada orang, Saudara, suspek sekali badannya, gagah perkasa. Tapi hanya diterpah masalah dikit, langsung Saudara letoy. Haleluya, langsung letoy. Letoy dan makin lama, makin letoy jalannya. Haleluya. Hanya diterpah masalah sedikit saja. Tapi badannya suspek banget, wah kekar. Wah kita hormat, kita segan, wah ini jagoan. Ternyata hanya menghadapi masalah dikit saja, langsung keok. Letoy. Ya, ibarat orang itu ya, kalau yang selalu main-main di wilayah-wilayah sana ya. Oh kelihatan kekar. Ya, toto impoten begitu ya. Ya, itu sama Saudara. Jadi kelihatan kekar. Ya, jagoan. Tapi hanya menghadapi masalah kecil saja, dia kalah. Padahal Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa, Jakaria 4, ayat 6. Haleluya. Haleluya. Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang luar biasa, Daniel 4, ayat 6. Tuhan sudah kasih roh yang luar biasa. Tadi roh Allah yang lebih besar ada pada kita. Roh yang tak terbatas, roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa. Apa maksudnya ini semua? Artinya kita ini orang-orang spesialnya Tuhan. Artinya kita ini orang-orangnya Tuhan yang ditempatkan Tuhan di muka bumi menjadi representasi Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Itu tujuannya. Tujuannya itu. Makanya Tuhan berjanji kau menang lebih daripada pemenang. Sekali waktu saudara ku instikasi, ya ada seseorang yang ngomongnya kasar sama saya. Tapi saya coba ngomong sama dia tegas tapi tidak kasar. Akhirnya orang itu saudara terdiam dan tunduk. Haleluya. Jadi sebenarnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak direfleksikan dengan kasar. Tidak diimplementasikan dengan kasar. Tapi kita refleksikan, implementasikan itu dengan tegas. Tegas dan kasar beda. Haleluya. Tegas artinya kita tetap dalam pendirian kita. Sekalipun godaan, sekalipun goncangan, ancaman, nyawa sekalipun. Kita tetap dalam pendirian kita, pendirian kita terhadap kebenaran, terhadap firman. Walaupun mungkin ngomong kita tidak kasar. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang ngomongnya kasar. Maki-maki. Keluar segala binatang dari mulutnya. Iya. Harimau, monyet, babi, keluar semua. Makin hari saudara mulut dia tambah besar. Iya karena keluar terus kan binatang kan. Iya kan? Iya. Kalau murut orang tambah besar, itu artinya tidak lama lagi koit. Meninggal. Haleluya. 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 Harusnya yang tambah besar itu adalah kapasitas roh kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorai-sorai buat Tuhan. Harusnya roh kita yang makin hari makin besar. Saudara, seusia saya juga tidak boleh badan makin besar. Karena saudara, kalau badan makin besar, itu bukan sehat tapi bengkak. Iya. Haleluya. Tapi kalau roh kita yang makin besar, itu tubuh kita malah makin sehat. Haleluya. Berikan sorai-sorai buat Tuhan. Tubuh kita makin sehat. Karena apa? Karena seluruh kehidupan kita ini dikendalikan oleh roh kita. Itu makanya saya katakan perguruan ini perguruan roholin. Ya, bukan perguruan saulin. Haleluya. Tahu saudara, kenapa perguruan saulin sekarang ilmunya tidak ada lagi? Jadi, kakek neneknya dulu, saulin ini, punya ilmu seratus. Ke bawah diturun sembilan puluh sembilan, supaya jangan melawan. Yang sembilan puluh sembilan mati, diturunkan lagi ke bawahnya lagi lapan-lapan. Supaya jangan melawan yang sembilan-sembilan. Ya, yang lapan-lapan juga turunkan makin bawah, makin bawah. Ratusan tahun akhirnya, namanya ada, tetapi kuasanya tidak ada. Tetapi... Ya, doakan pelayanan kami di Timur Listi, supaya terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin.